Ya, ah, saya ini sih mungkin tegang ya, lihat hasil debat pertama kayak wow gitu, apakah saya bisa melakukan seperti itu, tapi menurut saya beliau bisa. Rekam bijak yang panjang ya, dalam konteks aktivisme, dari mahasiswa, debat-debat, beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira besok. Gak tau ya, Caimin lagi umroh. Gak mungkin itu Caimin lagi dalam proses ini yang menenangkan diri, tapi kita sih sedang menyiapin ya matahari tim. Timnya Pak Tom, apa, juga sedang menyiapin matahari-matahari apa yang kira-kira, kan belum ada rapat membahasin dengan KPU juga, tapi palingnya kita sudah menyiapkan kira-kira tentang yang dasar-dasar pertumbuhan ekonomi, tax ratio yang kayak gitu-gitu, terus misalnya reindustrialisasi yang sudah pernah disampaikan, pengayaan-pengayaan materi juga. Dan kemarin juga Pak Anies juga tidak ada simulasi debat yang wah gitu, juga nanti dengan Caimin juga kayaknya gak perlu ada yang simulasi debat yang seperti gimana-gimana gitu ya. Cukup materi pengayaan, dan ya mungkin sekali simulasi pakai timer ya, karena itu kan yang paling penting, supaya akurat yang disampaikan gitu aja. Terima kasih sudah menonton!